Stres berkepanjangan bisa juga menimpulkan dampak negatif pada penampilan seseorang. Seperti munculnya kerutan di wajah dan membuat kulit menjadi kusam tak berkeri. Selain stres, penyebab lain yang bisa mengganggu kesempurnaan penampilan wanita adalah paparan sinar matahari berlebih. Sebuah fakta menarik menyebutkan bahwa coklat bisa berfungsi sebagai tabir surya ringan. Sebuah percobaan dilakukan pada 24 wanita yang menambahkan coklat panas pada menu sarapan mereka. Setengah dari wanita yang mengkonsumsi coklat panas ini diuji terhadap sinar UV sebelum dan sesudah mengkonsumsi. Hasilnya, kandungan flavonoid sebagai antioksidan alami dalam coklat membantu mencegah paparan sinar matahari merusak kulit. Kulit jadi lebih halus dan lembab daripada wanita yang tidak minum coklat panas. Journal of Nutrition juga menyebutkan bahwa wanita yang meminum coklat dengan kandungan kakao yang tinggi memiliki resiko terpapar sinar UV hanya 15% saja. Konsumsi coklat ini harus dilakukan rutin selama 6 sampai 12 minggu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Makanan yang berasal dari biji kakao ini identik dengan perayaan momen-momen terindah dengan orang terkasih. Coklat biasanya menjadi kado yang spesial bagi pasangan. Namun tidak hanya menjadi momen yang manis sebagai kenangan, tapi coklat juga menjadi cengilan alternatif bagi mereka yang sedang patah hati. Hmm, mengapa coklat menjadi panganan spesial ya di saat orang sedang patah hati? Penasaran. Ternyata coklat memiliki kandungan veniletilamina, unsur kimia yang dapat menimbulkan perasaan bahagia dan meredakan stres. Maka tidak heran kalau setelah mengkonsumsinya kita bisa menjadi tenang dan bahagia. Ternyata efeknya hanya bertahan selama 10 menit saja. Cukup dong untuk mengembalikan mood kalian. Tapi hati-hati ya, bisa mendorong keinginan untuk mengkonsumsi berlebihan. Asal porsinya pas, coklat punya banyak manfaat kok untuk tubuh kita. Jadi sayang sekali kan kalau kita sudah memusuhi kemilan manis ini hanya karena beragam anggapan yang salah. Menurut para ilmuwan di Itali, ngemil 20 gram dahar coklat 3 kali sehari itu bisa memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Terutama untuk jantung dan pembuluh darah. Namun ingat, konsumsi dan dosisnya itu harus tepat agar kita bisa merasakan maksimal dari manfaat coklat tersebut. Dan Anda perlu tahu bahwa di pasaran itu terdapat 3 jenis coklat. Taukah Anda yang mana yang bisa menjadi penambah berat badan? Semoga bukan ini. Sebenarnya tidak ada klaim pasti yang bisa menyebutkan mana di antara ketiga coklat itu yang paling mengemukan. Karena yang menjadi faktor penyebab meningkatnya berat badan adalah akibat konsumsi berlebih. Kandungan gula pada coklatlah yang membuat kita ingin terus dan terus mengunyah cemilan ini. Manisnya gula dalam coklat mampu menciptakan rasa nyaman saat dikonsumsi atau biasa disebut sebagai comfort food. Itulah sebabnya saat merasakan manisnya coklat, kita susah untuk melewatkan kotongan-kotongan selanjutnya hingga lupa diri. Jenis coklat yang mengandung gula dengan komposisi lebih besar adalah white chocolate. Sementara untuk dark chocolate memiliki kandungan kakao sebanyak 60 hingga 80 persen dengan kadar gula yang rendah. Sehingga dark chocolate disebut sebagai coklat yang lebih menyehatkan dibandingkan jenis coklat lainnya. Rasa asli kakao yang pahit biasanya membuat kita endang untuk mengkonsumsinya dalam jumlah besar. Jika Anda sedang diet dan menyendari gula, ganti kebiasaan makan milk chocolate atau white chocolate dengan dark chocolate sekarang juga. Makanan yang menjadi cemilan kesukaan anak-anak ini ternyata memiliki fakta unik dibalik rasa dan juga bahan pembuatan. Bahkan harganya bisa mencapai harga yang fantastis. Ada permen coklat yang menjadi permen termahal di dunia padahal kandungan bahannya sederhana saja. Hanya biji kakao dan juga gula tebu namanya Toak. Permen ini terbuat dari 81 persen coklat hitam yang diolah dengan memakan biji kakao Ecuador. Proses produksi memerlukan waktu yang panjang karena biji kakao harus difermentasi. Semuanya dilakukan secara manual, bahkan selama 2 tahun produksi coklat ini hanya menghasilkan 547 batang coklat. Rahasia yang membuat permen ini mahal karena berasal dari biji coklat pohon kakao yang berumur 100 tahun dan merupakan spesies terakhir dari tanaman tersebut. Makanya tidak heran satu batang coklat dihargai 260 USD atau sekitar 3,6 juta. Wah mahal ya. Selain harga yang fantastis yang ditawarkan masih ada juga keunikan yang menarik dari panganan ini. Ada olahan coklat yang bikin merinding karena bahan pembuatannya tidak biasa. Permen Hotlix adalah sebuah permen yang berbahan dasar serangga. Mereka membuat lollipop bug dengan meletakkan kalajengking, jangkrik atau ulat di dalam balutan permen lollipop. Hotlix juga mengkreasikan serangga dengan campuran coklat. Beragam serangga itu dilapisi lelehan coklat. Tidak perlu khawatir dengan serangga yang ada di dalamnya karena kalajengking sudah tidak berbisa setelah mati. Dan lagian, kandungan protein dalam serangga itu sangat tinggi loh. Meski bahan pembuatan coklat serangga tidak biasa, banyak sekali pencipta coklat yang memburu kreasi ini. Memang ya coklat, keenakannya tidak bisa terhindarkan. Namun bagi Anda yang menderita sokolatofobia, ini merupakan kesuksaan. Fobia pada coklat ini bisa membuat seseorang kehilangan kesimbangan, padahal dia hanya mencium bau kakao saja. Kita sudah bicara tentang coklat banyak hal, tapi tahukah Anda di mana daerah penghasil coklat terbesar di dunia? Nah, penghasil kakao terbanyak itu ada di daerah Afrika, tepatnya di Pantai Gari. Namun ada hal yang menarik dari negara ini. Para petani di sana tidak pernah mencicipi coklat olahan dari hasil panen mereka. Seperti apa ekspresi mereka ketika pertama kali mencicipi coklat dari hasil panen mereka? Ini dia. Ini dia, makan sebuahkan joklat. Ini adalah hal yang mencari. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati